Inna lillahi wa inna ilahi wa raji'un Tentunya buat saya pribadi dan kami sekeluarga Ini adalah momentum ujian yang sungguh sangat berat Tahun lalu kita masih bersama Bahkan beberapa bulan kemarin juga masih bersama Namun di hari raya Idul Adha Dalam waktu yang sangat dekat beberapa hari Sebelum hari raya Idul datang Saya ditinggal oleh ibu saya tercinta Dan disusul 5 hari kemudian Ditinggal oleh ayah saya tercinta Dan ini satu ujian yang sangat berat luar biasa Tapi saya meyakini Bahwa semua itu sudah diatur Dalam suratan takdirnya Allah SWT Tinggal saya harus mampu menjalaninya Dengan penuh kesabaran ketabahan Dan tentunya berharap Pertolongan dari Allah SWT Agar hati saya dikuatkan Bahwa ke depan Di hari raya-hari raya yang akan datang Tentu keadaan seperti ini akan menjadi sesuatu yang harus Biasa di tengah kehidupan saya Tanpa adanya ayah Tanpa adanya emak Yang selama ini kami selalu bersama-sama Saat mementum hari raya Ya saat idul adha biasanya setelah kami sholat A'id Seperti biasa kami saling bersalaman Kami saling maaf-maafkan Dan setelah itu kami berangkat menuju ke tempat penyembelihan hewan kurban Nah biasanya saya Sultan Kemudian Akhil Mahir Dan juga ayah saya selalu mendampingi Karena emak kan memang lagi sakit Jadi emak biasa kita berikan video Tapi ayah biasanya selalu mendampingi saya Untuk berangkat ke tempat penyembelihan hewan kurban Dan biasanya Ayah selalu memberikan doa Setelah penyembelihan Agar supaya kurban yang sudah dilaksanakan Diterima oleh Allah SWT